Jalan Karet di kawasan Pecinan Surabaya menyimpan keindahan, baik dari sisi arsitektural maupun sosial. Sayang jika aset budaya ini memudar dan hilang seiring dari perubahan zaman. Jalan Karet adalah nama baru yang disumatkan pada salah satu jalan utama di kawasan Pecinan Surabaya. Sebelumnya, jalan yang hingga kini masih menyimpan sejumlah bangunan berarsitektur Tionghoa ini bernama Sines Furstrat. Sines Furstrat yang sejak nasionalisasi berubah nama menjadi Jalan Karet memang terdapat berbagai gedung-gedung besar dan penting. Meski modernisasi terjadi di awal abad 20-an, sosok jati diri kampung Pecinan ini tidak pudar. Rumah abu keluarga Han adalah contohnya. Masih ada dua rumah abu lainnya yang berdiri di jalan ini, yang usianya lebih tua dibanding bangunan kolonial. Seiring dengan perubahan waktu, perubahan fisik pun terjadi di Jalan Karet. Gedung-gedung yang dulunya putih bersih, kini menjadi kelabu dan kusam. Bahkan sebagian sudah ada yang dibongkar. Tentu sayang jika kondisi ini dibiarkan. Pemerhati sejarah Kuncar Sono berpendapat bahwa saatnya Surabaya menyelamatkan aset sosial dan budaya ini. Seharusnya kita semuanya sepakat bersama-sama untuk melakukan penyelamatan warisan budaya ini. Karena ini adalah sejarah kota. Saya pikir kalau kemudian nggak ada upaya apapun, ini akan menjadi kenangan, kenanya cerita. Jalan Karet dengan segala kelebihan dan kekurangannya sudah menjadi jujukan warga hingga wisatawan untuk menikmati suasana tempo dulu kota Surabaya. Kehadiran mereka ini sedikit menghidupkan sektor ekonomi lokal. Abang Bakso ini merasakan dampak ekonomi itu. Di Jalan Karet ini banyak bangunan tua semua, bangunan Belanda-Belanda. Jadi tidak ada banyak wisatawan yang datang ke sini. Jalan Karet tambah api tertata ya apa sampai senang juga? Ya, saya terlalu pasal senang kalau Jalan Karet tambah api. Kedepan jika Jalan Karet termasuk kawasan tua lainnya disentuh, maka bangunan lama yang tercagar budaya tidak hanya bisa terselamatkan, tapi kelestariannya juga diharapkan bisa berdampak ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Nanang Purwono, JTV Perkali Cang Biru Perkali Cangati